Jumlah kasus HIV AIDS di Kota Bandung paling banyak ditemukan di Kecamatan Andir. Di sini tercatat ada 4.234 kasus HIV AIDS. Dari yang diterima Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Bandung, jumlah kasus HIV AIDS di Kota Bandung mencapai 12.358.000 pada 2021. Dari 12.358.000 pengidap HIV AIDS yang melakukan pelayanan kesehatan di Kota Bandung, 4.235 diantaranya berasal dari Kecamatan Andir. Ini jadi yang terbanyak di antara wilayah lain di Bandung. Peringkat kedua terbanyak kasus HIV AIDS ada di Kecamatan Regol sebanyak 2.289. Selanjutnya ada Lengkong, 1.835 kasus, Coblong, 1.269 kasus, Batu Nunggal, 1.069 kasus, Sumur Bandung, 1.017 kasus, Bandung Kulon, 962 kasus, Bandung Kidul, 941 kasus, Pojung Lawakidul, 884 kasus, dan Cibiru, 816 kasus. Asisten daerah 1 kota Bandung, Aset Blue Front mengatakan, angka penularan kasus HIV AIDS di Kecamatan Andir tinggi karena di kawasan Andir memiliki banyak tempat hiburan. Pemkot terus melakukan edukasi terhadap pengidap HIV AIDS dan warga kota Bandung. Agar menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, HIV AIDS bisa disebabkan karena seks bebas. Penggunaan jam suntik yang sama serta menerima transfusi darah dari pendeta HIV AIDS. Hindari dan cegah sedini mungkin, apalagi bagi ibu yang hamil bisa menularkan kepada janinia. Demikian pembahasan kali ini. Bila ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat. Terima kasih.